Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan 19 cerita, pendekar Maung Kulon karya Not Sensei. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-197. Selamat mendengarkan. Sudah aku bilang waktu itu, aku bisa mengetahui dirimu atau bukan hanya lewat perasaanku saja. Ya, Ling Ling masih ingat saat itu. Dimana Chakra Buwana pernah berkata bahwa dia dapat mengenali dirinya hanya lewat perasaan saja. Setajam itukah perasaan manusia, apakah apa kata perasaan kita tidak pernah salah? Kau benar, aku telah melakukan satu hal yang sangat penting, ujar Ling Ling. Chakra Buwana hanya tersenyum, dia memandangi gadis itu lekat-lekat. Tatapan mata mereka bertemu sehingga menggetarkan perasaan keduanya. Aku mencintaimu, kata Chakra Buwana dengan lirih. A aku, juga sama. Jawab Ling Ling dengan lirih. M, kalau aku ternyata sudah mempunyai wanita di sini, bagaimana? Ling Ling tidak terkejut, juga tidak terlihat dengan marah. Selama kau bisa berbuat adil, kenapa tidak kau benar-benar tidak marah? Kenapa aku harus marah? Selama hidup, aku bukanlah orang yang mudah marah. Jawabnya seperti perkataan Chakra Buwana sebelumnya. Bagi seseorang, jika dia sudah benar-benar mencintai pasangannya sendiri, maka apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya, selama masih bisa bersama, maka orang itu pasti tidak akan merasa keberatan. Cinta? Seperti itukah kekuatan cinta? Apa yang aku katakan adalah kata Chakra Buwana sambil menunjukkan wajah yang serius pula. Aku juga serius. Kau pikir aku bercanda? Tanya balik Ling Ling dengan tatapan mata tajam dan ekspresi bersungguh-sungguh pendekar tanpa nama dibuat mati kutu. Dia tidak tahu lagi harus berbuat atau bicara apa. Di hadapan seorang wanita cantik, terkadang seorang pria memang sangat mudah untuk dibuat tidak berdaya. Apakah hal itu disebabkan oleh kecantikan si wanita? Ataukah disebabkan oleh sebuah daya tarik yang sulit untuk diceritakan? Baiklah, sekarang kau harus istirahat. Besok aku akan membawaku ke suatu tempat. Tempat apakah itu? Dan dimana pula, tanya Ling Ling merasa penasaran. Nanti kau akan segera tahu sendiri. Yang jelas, aku akan membawamu untuk menemui seseorang. Baiklah kalau begitu, sekarang juga aku akan tidur. Mulutnya berkata demikian. Tapi Ling Ling tetap diam saja di kamar tersebut. Gadis itu tidak melangkah keluar. Malah berdiri tegak, sepasang matanya memandang Chakra Buwana tanpa berkedip. Di balik sorot mata itu, ada sebuah harapan. Mendadak Ling Ling menggosok-gosok keningnya dengan telapak tangan beberapa kali. Semakin lama semakin keras, pendekar tanpa nama seperti baru tersadar. Dia tertawa terbahak-bahak lalu menubruk maju ke arahnya. Chakra Buwana mencium kening gadis yang dia rindukan itu. Dasar laki-laki bodoh, tidak peka terhadap perempuannya sendiri, kata Ling Ling mengerutu sambil membantingkan kakinya. Tapi meskipun berkata demikian, tak urung wajahnya tersenyum bahagia pula. Ling Ling sudah kembali ke kamar. Betapa bahagia dan leganya hati gadis itu. Akhirnya perasaan yang membelenggu dirinya telah sirna. Sekarang dia tidak punya beban lagi, hidupnya terasa lega. Seperti juga perasaannya, tanpa sadar gadis itu tersenyum-senyum seorang diri di pembaringannya hingga dia tertidur dengan pulas. Sementara itu, Chakra Buwana masih duduk di atas jendela kamarnya. Dia sedang memandangi langit yang kelabu. Diam-diam pemuda itu sedang memikirkan langkah apa saja yang akan dilakukannya nanti. Dia pun sempat berpikir apakah Ling Ling dan Sinta akan dibawa jika dia mengembara kembali. Dibawa atau disuruh menunggu lagi, Chakra Buwana tidak mau memikirkan hal itu lebih lanjut. Sebenarnya Chakra Buwana ingin istirahat setelah dia kembali ke tanah pasundan ini. Sayang sekali hal itu tidak bisa terwujud. Ternyata begitu dirinya tiba di tanah kelahiran, berbagai macam persoalan mendadak muncul di benaknya. Malam semakin larut, suasana juga semakin sunyi, arak yang digenggam di tangannya telah habis. Rasa kantuk pun mulai menjalar dirinya. Akhirnya Chakra Buwana rebah di pembaringan. Hanya sesaat saja dirinya telah tidur dengan pulas. Sepeminum teh setelah dia tidur pulas, sekonyong-konyong muncul satu sosok bayangan manusia. Bayangan itu bergelantungan di atas tepat di dekat jendela kamarnya. Tidak lama setelah itu, satu sosok lainnya sudah menyusul tiba. Gerakan mereka teramat cepat, tangkas, juga lincah sekali. Sepertinya kedua sosok bayangan itu sudah sangat ahli mengerjakan pekerjaan semacam ini. Benarkah dia orangnya? Benar. Dia akan menjadi ancaman di masa depan nanti. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Buat hidupnya tidak tenang, baik, akan aku laksanakan dengan segera, bagus. Aku akan melaporkan hal ini kepada Tuan Muda. Suruh juga semua orang-orangmu untuk mengguncangkan dunia persilatan bahkan sampai ke pihak kerajaan. Kalau semua usaha kita berhasil, maka kekayaan Tuan Muda akan segera kembali, kata satu sosok bayangan datang belakangan. Baik, aku mengerti, sekarang kita harus pergi. Abis berkata, dua sosok bayangan manusia itu langsung pergi kembali. Cara pergi dan datangnya sangat serupa, sama-sama cepat dan lincah. Hari sudah terang tanah, Cakra Buwana dan Ling Ling sudah memulai perjalanan mereka. Keduanya sempat sarapan beberapa buah singkong rebus di kedai makan tempatnya menginap. Pendekar tanpa nama dan Sian Li Bewi Hua melanjutkan perjalanan menggu akan dua ekor kuda jempolan. Kuda mereka warna kemerahan, sebuah kuda yang kekar, kuda terlatih dan bertenaga besar. Kuda semacam ini, setiap orang pasti menginginkannya. Terutama sekali mereka orang-orang persilatan, Cakra Buwana sendiri membeli kuda itu dengan harga cukup mahal. Tak kurang dia merogoh kocek hingga hampir sekantung emas agar dia bisa mendapatkan kedua ekor kuda jempolan tersebut. Bagi orang lain, mungkin harga itu sangat fantastis. Tapi bagi pemuda keturunan raja itu, harga tersebut sangatlah sebanding. Bahkan terbilang sedikit murah. Apalagi menurut pemilik kuda sebelumnya, dua ekor kuda itu didatangkan dari negeri yang jauh. Keringat kuda tersebut menebarkan aroma wangi. Selain itu, hewan tersebut pun mempunyai kebiasaan lain dari yang lainnya. Dua ekor kuda itu minum arak, ya, kedua-duanya sangat doyan arak. Sekarang mereka lari dengan kencang, tapak kaki kuda menyebabkan debu di jalanan itu mengepul tinggi. Suara derap langkah kakinya menggema, walaupun jaraknya sudah jauh, tapi suaranya masih bisa didengar. Mereka lari secepat angin menerjang, jarak yang ditempuh sudah jauh, tapi dua ekor kuda baru itu masih belum terlihat lelah. Nafasnya masih teratur, benar-benar kuda yang bagus. Rasanya tidak menyesal aku membeli mereka dengan harga mahal, kata Cakra Buwana sambil tetap melarikan kudanya. Aneh, benar, memang kuda bagus, tapi semakin bagus tunggangan, semakin banyak juga orang yang menginginkannya. Timpal Ling Lingyei meskipun dia hanya seorang gadis, tapi sebagai kaum persilatan, tentunya sedikit banyak dia pun paham bagaimana caranya berkuda. Matahari sudah berada di atas kepala, Cakra Buwana dan Ling Ling memutuskan berhenti sejenak sekedar untuk mengistirahatkan kuda mereka. Keduanya berhenti di tengah hutan di tepi sungai batu yang airnya jernih, dua ekor kuda sempat dimandikan dan diberi makan rumput. Cakra Buwana pun mengeluarkan arak dari buntalannya. Apakah masih jauh? Tanya Ling Ling setelah nafasnya teratur. Beberapa hari lagi kita akan sampai di sana, kita akan melewati jalan pintas, jawab Cakra Buwana. Sian Li Bewi Hua mengangguk, dia tidak mengeluh, juga tidak merasa kesal. Malah gadis itu merasa sangat gembira, hal semacam ini sudah dia idamkan sejak lama. Sejauh ini, perjalanan mereka lancar, sedikitpun belum ada masalah yang menghadang, tapi itu tadi. Karena sekarang beda lagi, tiba-tiba belasan pisau melayang dengan deras ke arah keduanya. Disusul kemudian dengan beberapa sinar terang, wush, wush, Cakra Buwana dan Ling Ling melompat tepat pada waktunya. Semua serangan gelap yang datang secara tiba-tiba itu tidak mengenai sasarannya. Sian Li Bewi Hua menggeram marah, dia mendengus dingin. Detik berikutnya, gadis dari negeri Tiongkok tersebut melompat tinggi. Lima sinar hitam mendadak keluar dari sela-sela jarinya. Kecepatan sinar itu sukar diikuti oleh mata. Selang sesaat kemudian, suara jeritan ngeri tiba-tiba berkumandang sehingga mengejutkan burung-burung yang sebelumnya bertengger di dahan pohon. Ternyata lima sinar hitam tadi dihasilkan dari lima batang jarum yang melesat secepat kilat. Sedangkan suara jeritannya tentu berasal dari korban keganasan jarum tersebut. Sian Li Bewi Hua segera menerobos masuk ke asal suara tersebut. Begitu dia keluar, tangan kanannya sudah menjinjing satu sosok manusia berpakaian hitam dan bercadar hitam pula. Satu orang rekan kalian sudah mampus, pergi pun sudah terlambat. Lebih baik tunjukkan saja batang hidung kalian sebelum aku benar-benar hilang kesabaran, teriak Sian Li Bewi Hua. Suaranya menggelegar, suara itu mengandung amarah yang mendalam. Seisi hutan dibuat bergetar, gemas suaranya terdengar hingga kekejauhan sana. Sekitar hutan tersebut seketika diliputi oleh hawa mencekam. Hawa kematian juga mendadak terasa sangat pekat sekali. Wajah Sian Li Bewi Hua memancarkan hawa pembunuhan. Tiba-tiba sepuluh bayangan manusia dengan pakaian sama mendadak muncul dari balik semak-semak dari semua penjuru mata angin. Di balik cadar yang hitam legam itu, sorot mata mereka jelas menggambarkan beberapa ekspresi. Antara terkejut, kagum, juga takut, tiga perasaan itu bertumpuk menjadi satu. Namun yang paling besar bukanlah rasa kagum, melainkan rasa takut. Mereka tahu rekannya yang baru saja tewas itu termasuk ke dalam jajaran pendekar kelas atas. Seorang pendekar kelas atas tentunya mempunyai segudang ilmu dan pengalaman. Siapa sangka, orang yang demikian hebat dan lihai mampu dibuat tewas hanya dalam satu kali serangan saja. Lima batang jarum rahasia yang dilemparkan oleh Sian Li Bewi Hua ternyata tidak meleset satupun. Kelimanya tepat mengenai sasaran titik penting di tubuh manusia. Sepuluh bayangan manusia itu masih berdiri terpaku. Mereka masih membayangkan bagaimana kejam dan hebatnya cara gadis maha cantik itu turun tangan mencabut nyawa satu orang rekannya. Sementara itu, Chakra Buwana masih berdiri dengan tenang. Wajahnya kalem, senyuman di bibirnya tidak pernah menghilang. Sejauh ini, pemuda itu belum melakukan tindakan apapun. Dia hanya memperhatikan semua kejadian penuh ketenangan. Siapa kalian ini? Tanyanya berteriak. Siapapun kami tidak penting, mau apa datang kemari? Membunuh pemuda yang datang bersamamu, kata salah seorang dari mereka dengan bengis. Pemuda yang dimaksud tidak bukan adalah Chakra Buwana adanya. Sambil bicara demikian, orang itu sudah mencabut golok yang tersimpan di pinggang bagian kiri. Batang golok tampak menyilaukan mata pada saat terkena tempaan sinar matahari. Sekali lirik saja, siapapun bakal segera mengetahui bahwa itu adalah golok yang tajam. Karena merasa terpanggil, maka Chakra Buwana memutuskan untuk maju dua-tiga langkah ke depan. Setiap langkahnya tenang, senyuman tidak pernah lenyap dari mulutnya. Jadi kedatangan kalian karena ingin membunuhku, tanyanya sambil menunjuk kepada diri sendiri. Kalau sudah tahu, untuk apa bertanya lagi, bentak seseorang kepada pendekar tanpa nama. Hanya untuk memastikan saja, apakah salah, sudah tentu salah. Tidak ada yang perlu dipastikan lagi, sebab semuanya juga sudah pasti. Ai, orang-orang gagah seperti kalian, ternyata gampang sekali mengumbar amarah. Lebih baik pergi saja, aku tidak berani, ucap Chakra Buwana dengan kalen, persetan dengan segala bualanmu. Lebih baik kau mampus saja. Wush, bayangan manusia meluncur dengan deras. Bayangan golok yang tajam telah tiba lebih dulu dari tubuhnya. Serangan ini amat berbahaya, penuh perhitungan yang cermat dan langkah yang tepat. Pendekar tanpa nama tidak bergeming, dia tetap berdiri di tempatnya semula. Bahkan sepasang matanya menatap golok itu tanpa berkedip. Tidak ada rasa gentar yang dia perlihatkan. Dengan keyakinan sekokoh gunung, pendekar tanpa nama tetap belum mengambil tindakan. Golok tajam sudah dekat, tapi pada saat golok itu hampir mengenai sasaran, sekonyong-konyong ada sebatang pedang lemas yang telah menahan serangan golok tersebut sehingga senjata pusaka itu mendadak berhenti tepat berjarak satu jari dari wajah pendekar tanpa nama. Kau kira bisa membunuh pemuda ini dengan mudah? Hem, langkahi dulu mayatku, kata Sian Li Bewi Hua sambil tersenyum mengejek. Terang, golok tiba-tiba tersentak mundur berikut pemiliknya. Kejadian kecil ini membuat sepuluh manusia serba hitam itu membelalakan matanya. Meskipun terlihat seperti kejadian tidak berarti, tapi bagi mereka jelas sangat berarti. Mereka tahu, hanya orang-orang yang berilmu sangat tinggi saja yang sanggup mementalkan golok tadi berserta dengan pemiliknya. Gadis Jalang, rupanya kau ingin mampus lebih dulu, bentaknya gusar. Wush, wush, sepuluh bayangan manusia bergerak secara bersamaan. Mereka menyerang Sian Li Bewi Hua secara serentak, tidak tanggung-tanggung. Serangan pertama yang mereka lancarkan sangat kejam dan keji. Sepuluh batang senjata pusaka telah mengincar ling-ling. Berbagai macam jurus serangan diperlihatkan oleh musuhnya masing-masing. Di negeri asalnya Sian Li Bewi Hua bukanlah seorang gadis biasa. Dia bukan tokoh sembarangan. Meskipun sekarang dirinya berada di negeri orang, namun bukan berarti dia tidak berani. Sekali mulutnya mengeluarkan suara lengkingan tinggi, pada saat berbarengan itulah tubuhnya yang indah padat sudah menerjang ke depan pula. Dia menyambut sepuluh serangan ganas tersebut. Terang, terang, sepuluh kali benturan nyaring terdengar. Selanjutnya digantikan dengan suara jerit-nyeri yang menyayat hati. Jeritan itu adalah jeritan kesakitan sebelum datangnya kematian. Angin menggulung, debu mengepul tinggi menutupi pandangan mata. Begitu semuanya lenyap, pemandangan juga sudah berubah total. Sepuluh orang manusia berpakaian serba hitam itu telah berubah menjadi sesosok mayat. Mereka semua telah tewas di ujung pedang lemas Sian Libewi Hua. Cakra Buwana hanya menghela nafas. Dia berjalan untuk memeriksa orang-orang tersebut. Pemuda itu berjongkok di sisi salah satu mayat. Tangan kanannya terjulur lalu segera membuka cadar hitam tersebut. Betapa kagetnya Ling Ling dan Cakra Buwana pada saat mengetahui wajah dibalik cadar itu, ternyata hanya selang beberapa saat saja, wajah orang-orang tersebut telah berubah mengerikan. Wajah itu gosong, kulitnya lembek, kalau ada orang lain, mereka pasti tidak akan dapat mengenali siapa saja orang-orang itu. Apa yang sudah terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Keji, kata Sian Libewi Hua mengerutu. Ya, benar-benar keji, jawab pendekar tanpa nama menyetujui. Cakra Buwana memeriksa kembali wajah mayat yang gosong dan lembek itu untuk memastikan kejadiannya. Mereka tewas karena racun yang disimpan di serpihan bambu kuning, Gumam Cakra Buwana. Ternyata benar, tepat di bawah dahi orang itu ada satu serpihan bambu kuning yang sangat kecil. Ukurannya mungkin hampir sama dengan jarum rahasia yang biasa digunakan orang-orang persilatan. Yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah siapa pelakunya? Hem, racun yang amat ganas. Memang begitu, sepertinya nyawaku akan terancam kembali, Gumam Cakra Buwana perlahan. Tapi meskipun mulutnya bicara begitu, ekspresi wajahnya masih tetap tenang dan santai. Sedikitpun tidak ada tanda-tanda bahwa dia takut ataupun jeri. Tentu saja, dengan bekal kemampuan yang sudah mencapai tahap kesempurnaan seperti sekarang ini, memangnya apalagi yang ditakutkan oleh pendekar tanpa nama? Pastinya tidak ada, ya, tidak ada dan tidak akan pernah ada. Perduli nyawamu dalam bahaya atau tidak, yang jelas aku tidak akan membiarkanmu sendirian, kata Sian Li Bewi Hua dengan suaranya yang merdu. Cakra Buwana tidak menjawab, dia hanya menanggapinya dengan sebuah senyuman hangat. Senyuman yang selalu menggetarkan jiwa gadis itu, pemuda tanah pasundan itu bangkit berdiri. Dia langsung menghampiri ling-ling, sejak kapan kau mahir bahasa kami? Tanya Cakra Buwana dengan kening sedikit berkerut. Seorang asing, tentunya tidak mungkin bukan kalau dia langsung bisa bahasa luar. Pasti orang itu memerlukan waktu untuk belajar bahasa tersebut, yang jadi pertanyaan Cakra Buwana sekarang adalah kapan ling-ling belajar bahasanya? Sejak, sejak-sejak aku mempunyai perasaan lain terhadapmu, sejak itulah aku mulai belajar bahasa negerimu, jawabnya sambil gugup. Dia menganggukkan kepalanya, sekarang Cakra Buwana paham kenapa gadis itu bisa bahasa negerinya, ternyata dia sudah belajar sejak lama. Pantas saja kau sudah cukup mahir, ling-ling tersenyum simpul. Dia tidak tahu apakah dirinya harus merasa malu ataukah merasa bahagia. Yang jelas saat ini adalah jantungnya berdetak lebih kencang. Tapi aku heran, kalau kau sudah belajar cukup lama, itu artinya kau pun sudah tahu bahwa aku akan kembali lagi ke negeriku sendiri. Tentu saja, bahkan aku pun tahu kau akan berapa lama berada di Tiongkok, jawabnya dengan bangga. Kenapa kau bisa tahu? Jangan lupa, aku ini bekas anggota organisasi naga terbang. Keahlianku dalam mencari informasi seseorang tidak diragukan lagi. Selain itu, dalam beberapa hal yang biasa digunakan oleh orang-orang sesat, sedikit banyak aku sudah mengerti dan bisa melakukannya pula. Pendekar tanpa nama seperti diingatkan sesuatu, bagaikan bunga layu yang tersiram oleh air hujan. Wajahnya berseri kembali. Wajah itu cerah seperti sinar mentari di pagi hari. Selain teringat kembali dengan latar belakang Sian Li Bewi Hua, ada juga hal lain yang membuatnya seperti itu. Namun untuk saat ini Chakra Buwana memilih untuk tidak mengutarakannya dulu. Ai, aku lupa. Sekarang aku jadi ingat kembali. Kau adalah pemimpin ketiga di organisasi naga terbang. Tepat sekali, jawab Ling Ling dengan cepat. Hai, benar-benar suatu organisasi yang sangat berbahaya sehingga bisa mengetahui setiap informasi tentang seseorang. Untung saja kita berhasil membinasakannya. Coba kalau tidak, bisa-bisa aku sudah mampus sejak lama, kata Chakra Buwana sambil menghela nafas. Hahaha, Ling Ling tertawa merdu. Pada saat tertawa, waktu seolah berhenti. Daun-daun pohon ikut gugur karena saking merdunya suara tawa itu. Memang benar, organisasi itu sungguh mematikan. Ai, sayangnya mereka berada di jalan yang salah, ucapnya menyayangkan. Keduanya bicara sambil terus berjalan ke depan ke dekat kuda mereka. Sekarang kedua ekor kuda jempolan itu sudah segar kembali. Tenaganya telah pulih, nafasnya pun sudah membaik. Kalau tunggangan sudah kembali seperti sedia kala, maka sekarang giliran yang menungganginya. Perut mereka mulai terasa lapar, kita lanjutkan perjalanan. Kalau nanti ada kedai makan, kita istirahat kembali untuk mengisi perut, kata Chakra Buwana. Ling Ling mengangguk setuju, mereka segera naik ke atas kudanya masing-masing. Kuda meringkik seperti sangat bersemangat, sepasang pendekar muda-mudi itu langsung melajukan kudanya dengan kencang. Debu mengepul tinggi, derap langkah kaki kuda terdengar seperti sebelumnya, menggemal ke seluruh area sekitar. Chakra Buwana dan Ling Ling sudah berada di dalam kedai. Namun dari semua kedai yang pernah mereka kunjungi, kedai ini bisa disebut sebagai kedai teraneh dan terseram. Kedai tersebut berdiri di sisi sebuah rawa, rawa yang berair hitam serta banyak sekali tumbuhan liar di atas airnya. Kedai itu pun terletak di pinggir hutan, hutan belantara yang banyak sekali dihuni oleh pepohonan tinggi dan binatang buas. Keduanya terpaksa memilih kedai tersebut karena entah kenapa, sepanjang melanjutkan perjalanan tadi, mereka tidak menemukan satu kedai pun. Jangankan begitu, bahkan rumah warga pun sangat jarang sekali ditemui. Kalaupun ada, maka jarak dari satu rumah ke rumah lainnya cukup jauh. Mungkin sampai sekitar lima puluhan tombak, suasana di dalam kedai juga apa adanya. Beberapa barang yang sudah lapuk dan tua tampak berserakan. Bilik kedai makan itu sudah bolong di sana-sini, sarang laba-laba tumbuh di setiap sudut. Kecua dan tikus tampak beberapa kali berjalan lewat di bawah kaki keduanya. Bahkan beberapa meja lainnya juga terlihat sudah berdebu. Meja sudah bobrok, bangku tempat duduk malah ada yang sudah rusak. Tapi sepertinya si pemilik kedai tidak ada niat untuk merenovasi atau hanya sekedar membetulkan yang sudah rusak itu. Dia membiarkannya begitu saja, entah apa alasannya, sebab Cakrabuana sendiri tidak tahu secara pasti. Di dalam kedai itu ada delapan orang pengunjung lainnya. Penampilan mereka seperti para petani di desa sekitar. Ada yang membawa cangkul, golok, bahkan ada pula yang membawa kapak. Lima orang di antara mereka memakai caping dari bambu. Wajah kedelapan hampir dibilang cukup berkasa. Mungkin hal itu disebabkan karena setiap harinya mereka hanya bercokol dengan sawah ladang. Si pemilik kedai seorang wanita tua yang sudah berumur sekitar 70 tahunan. Tubuhnya bungkuk, dia pun suka membawa sebatang tongkat kayu yang mempunyai tiga lukan, wajahnya penuh keriput. Selain itu, dia pun suka menyepah sirih sehingga terlihat mulutnya berwarna merah pekat dan giginya putih. Delapan orang pengunjung kedai sedang menikmati makanan mereka masing-masing. Mereka makan dengan lahap. Meskipun begitu, orang-orang tersebut kadang terdengar bercanda di sela-sela mengunyah santapannya. Cakra buwana dan ling-ling baru saja menerima pesanannya. Hidangan favorit keduanya, nasi liwet ayam bakar, hidangan itu masih hangat. Asap putih tampak mengepul ke atas, bau harum tercium sangat menggugah selera. Mari kita makan, perutku sudah merasa lapar sekali, kata ling-ling sambil tersenyum. Cakra buwana mengangguk, pemuda itu pun merasakan hal yang sama. Mereka mencuci tangannya lebih dulu, setelah itu mulai menikmati menu kesukaannya tersebut. Waktu menunjukkan sore hari, sebentar lagi malam akan tiba. Obor di kedai makan itu sudah dinyalakan di empat penjuru. Di luar juga dinyalakan obor sebanyak dua buah. Para pengunjung yang berjumlah delapan orang belum pulang, mereka masih asyik bercerita dengan rekan-rekannya. Cakra buwana dan ling-ling baru saja menyelesaikan makan mereka. Belum habis air yang diminum oleh Sian Li Bewi Hua, tiba-tiba cangkir dari bambu itu jatuh. Tubuhnya segera ambruk ke meja makanan sehingga tidak sadarkan diri. Hal yang sama juga terjadi kepada Cakra buwana. Malah dia ambruk ke meja sebelum meminum air dalam cangkir tersebut. Kedua pendekar muda-mudi itu berada dalam posisi tidak sadarkan diri. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar Maung Kulon Karyanot Sensei. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.